Meskipun baru terbentuk pada awal tahun 2023 yang lalu, klub sepatu roda Paikumbu Set Club yang beranggotakan 24 orang ini selalu menggelar latihan rutin 4 kali dalam seminggu. Hal ini dilakukan guna untuk mencari bibit baru atlet sepatu roda yang bisa mengharumkan nama kota Paikumbu. Ketua Persatuan Sepatu Roda Seluruh Indonesia Kota Paikumbu merasa optimis atlet sepatu roda di bawah binaan ketua PSJ Devri Indra ini bisa ikut dalam memperkuat kontingan kota Paikumbu dalam berbagai event baik tingkat provinsi maupun nasional. Perserosi yang membidangi olahraga sepatu roda dan skateboard ini berharap cabang olahraga ini mampu menyumbangkan medali bagi kontingan kota Paikumbu nantinya. Atlet-atlet yang sepatu roda untuk persiapan pop-prov kami telah siap dan beberapa orang atlet yang menghasilkan untuk merebut mencari di pop-prov tahun 2023 ini. Kita di Persosisi ada dua cabang, dua-dua bidang. Sama sepatu roda dan skateboard. Untuk memberikan motivasi dan semangat kepada atlet, pelatih, dan pengurus klub PSJ, Ketua Perserosi datang langsung ke lokasi latihan di area lintasan asfal halaman kantor balik kota Paikumbu. Berbagai persiapan terus dilakukan seperti latihan fisik, mental, dan teknik para atlet yang memang berusia antara 9 sampai 12 tahun. Perserosi Paikumbu juga akan terus melakukan kerjasama dengan pihak dinas pendidikan dan KONI dalam upaya pengembangan serta pembinaan olahraga sepatu roda di Paikumbu. Tidak hanya itu, induk organisasi ini juga mendorong lahirnya klub-klub sepatu roda baru yang pada akhirnya dapat melahirkan calon-calon atlet dari semua kelompok umur.